Iya Yang Mulia Lihat kesini, kesini aja lihat Iya Yang Mulia Kamu ini gimana? Menangis atau gimana? Tidak Yang Mulia Tidak ya, masih bisa Menjawab pertanyaan Pak Hakim ya Masih bisa Yang Mulia Baik Waktu ke Magelang ya Masih ingat Kapan berangkat ke sana? Saya berangkat Waktu itu di Tanggal 3 Menuju Semarang dulu Yang Mulia Kemudian Selesai acara Hutbayangkara Geladi Bersih Hutbayangkara Itu kemudian Saya ke Magelang Untuk mengantar anak saya Yang ketiga yang akan masuk Tadi udah diceritakan ya Saya potong aja supaya agak cepat Waktu di Magelang itu Jumpa sama siapa saja di sana Pejabat utama Polri yang saya maksud Siapa aja di sana Bukan di Magelang Bertemu pejabat Di Semarang Seluruh pejabat utama yang boleh Karena seluruh pejabat utama Karena itu Ada hutbayangkara tanggal 5 Termasuk Kapolri ya di sana Ada ngobrol-ngobrol di sana Sudara Apa yang kalian ngomongin di sana Ya terkait masalah Dinas aja yang boleh Di luar dinas ada enggak Tidak ada yang Tidak ada Baik ya Terus yang selanjutnya Kamu selaku kepala divisi propam ya Benar yang mulia Sebelumnya kan sudah pengalaman Sebagai anggota rese-rese Kan gitu ya Benar yang mulia Benar 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 ajudanmu sampai delapan itu ya Benar yang mulia Benar Itu sesuai aturan semua Atau gimana Kebanyakan atau gimana itu Harusnya begitu Aturan tetap untuk jumlah ajudan itu Belum ada yang mulia Terus yang menentukan itu siapa Kalau masing-masing Kebutuhan dari Pejabat terkait yang mulia Jadi misalnya ajudanmu ya Kamu sendiri bisa menentukan jumlahnya gitu Sesuai kebutuhan yang mulia Enggak ada persetujuan dari Kapol Rinsan ya Mohon maaf yang mulia Karena kami Kasatker waktu itu Jadi kepala satuan kerja Berwenang Yang berwenang Kalau ajudan istri Apa Istri Kadikopram Untuk ajudan istri itu Tidak ada yang mulia Yang boleh itu hanya Istri bintang tiga yang mulia Dalam kenyataannya Istri saudara punya ajudan Itu bukan ajudan Hanya istilah Di antara mereka Bahwa Itu Melayani atau Menjadi ajudan Driver dari istri saya Yang mulia Termasuk Yang mudu orang Di magelang Ya yang mulia Jadi semuanya Surat perintahnya Ajudan Kadikopram Ya baik ya Nanti pertanyaan saya Melompat-melompat ini Untuk mengisi Pertanyaan dari Ketua Majelis Sekarang Pak Hakim Mau tanya Tentang senjata Daripada Si Eliezer Ya Eliezer ya Ya yang mulia Dia Sudah Berhak Memiliki senjata Apa enggak Eliezer ini Itu ada Aturan Dan Yang mengurus Itu dari Kabak Renmin Divisik Saya yang mulia Iya Ada enggak Campur tangan Kamu Dentang Kepemilikan Senjata Eliezer ini Semuanya Diatur oleh Spree Atau Core Spree Dan Renmin Yang mulia Saya tidak Mengurus Senjata mereka Yang mulia Tapi ada Aturan Yang diatur Soalnya Gini Ada Keterangan Dari Kepolisian Yang Menyatakan Bahwa Dia enggak Lulus Belum Lulus Lah Apa Psikotest Untuk Kepemilikan Senjata Akan Tetapi Karena Kamu Menelepon Daripada Orang Yang Mengurus Senjata Itu Maka Dikeluarkan Ijin Itu Gimana Itu Gimana Masalah Lulus Lulus Atau Tidak Itu Saya Tidak Mendapat Keterangan Hanya Waktu Itu Harus Dipercepat Proses Pemegangan Senjata Api Atau Simsa Kemudian Saya Waktu Itu Hanya Menelpon Ke Bagian Denma Kayanma Bang Tolong Dibantu Nah Dibantu Itu Saya Tidak Meminta Dia Untuk Tidak Melakukan Proses Itu Yang Mulia Jadi Kalau Dibantu Dipercepat Sesuaikan Prosedur Jadi Tidak Ada Saya Kemudian Memerintahkan Kayanma Untuk Bantu Tidak Usah Prosedur Yang Mulia Bukan Saya Menyalahkan Yang Bersangkutan Tapi Kalau Dia Beranggapan Bahwa Itu Perintah Untuk Tidak Melayu Prosedur Dalam Kode Etik Pun Saya Sampaikan Ya Sudah Saya Terima Kalau Itu Bentuk Dari Perintah Yang Tidak Sesuai Prosedur Tapi Saya Sampaikan Bahwa Saya Sudah Menyampaikan Bantu Dipercepat Percepat Itu Sesuai Prosedur Harusnya Tapi Kalau Kemudian Dia Tidak Sesuai Prosedur Ya Sudah Itu Itu Keterangan Mereka Bahwa Si Eliezer Belum Lulus Psikotest Kan Gitu Ya Bukan Belum Lulus Belum Melaksanakan Belum Melaksanakan Sama Laitu Gak Ada Surat Getrakan Lulus Belum Dilaksanakan Sama Belum Lulus Itu Sama 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 Belum Berhak Gitu Ya Baik Terhadap Senjata Joshua Ya Kamu Tadi Bilang Tidak Tau Menahu Bahwa Senjata Joshua Itu Diamankan Si 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 Riki Ya Di Magelam Itu Betul Yang Betul Gak Tau Menahu Ya Saya Tidak Tau Yang Bukan Ada Kamu Suruh Bukan Tidak Pernah Yang Tidak Saya Tau Kamu Ya Pisaunya Si Kuat Itu Diamankan Juga Apo Enggak Saya Tidak Mengetahui Yang Ya Saya Tidak Tau Masalah Bisa Kamu Tau Dimagelang Baik Terus Sekarang Pertanyaan Pak Hakim Di Sagulinya Di Lantai Tiga Tadi Sudah Kamu Terangkan Bahwa PC Melaporkan Kejirian Dimagelang Gitu Ya Setelah Dilaporkan Begitu Ya Itu Yang Pertama Ada Dalam Pikiran Itu Apa Sebenarnya Kenapa Jadi Harus Begini Coba Waktu Mendapat Keterangan Atau Penyampaian Peristiwa Dimagelang Saya Terpukul Sekali Yang Mulia Terpukul Saya Marah Saya Emosi Waktu Itu Kenapa Enggak Masuk Saya Gini Saya Potong Aja Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kalau Terpukul Sama Emosi Itu Kan Perasaan Jadi Yang Saya Tanya Bukan Perasaan Yang Ada Dalam Pikiran Terpukul Terpukul Manggil Si Riki Benar Benar Melalui HP Atau Melalui 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 Ht Ya Data Itulah Tadi Keterangan Yang Menyata Yang Merintah Si Riki Menembak Atau Gimana Apa Yang Sudara Ocakkan Tadi Kepada Si Riki Di Seguling Tiga Setelah Riki Datang Saya Sampaikan Yang Pertama Tadi Bahwa Apakah Tahu Kejadian Di Magelang Kemudian Dijawab Bahwa Saya Tidak Tahu Bapak Kamu Tidak Tahu Kalau Ibu Dilecehkan Sama Yosua Dia Jawab Saya Tidak Tahu Bapak Kemudian Saya Masih Dalam Kondisi Emosi Dan Menangis Terkait Dengan Peristiwa Itu Saya Kemudian Menyampaikan Bahwa Saya Konfirmasi Ke Yosua Dia Siap Backup Enggak Kalau Dia Melawan Kamu Siap Menembak Enggak Kalau Dia Melawan Kamu Siap Menembak Membilangkan Kepada Siriki Kan Gitu Demikian Yang Mulia Baik Kamu Enggak Berani Sama Yosua Itu Saya Bukan Tidak Berani Yang Mulia Enggak Maksudnya Kalau Duel Satu Berani Enggak Saya Berani Berani Kamu Tahu Kalau Dia Olah Regawan Belajiri Saya Tidak Tahu Banyak Yang Menyatakan Bahwa Yosua Itu Apa Jago Dalam Bersilat Jago Silat Atau Tempo Taekwondo Supaya Kamu Tahu Ya Dia Itu Taekwondo Ban Apa Dia Juara Satu Pernah Dijambia Pada Saat Itu Kamu Tahu Enggak Kalau Dia Ahli Beladiri Saya Tidak Tahu Terus Apa Yang Melatar Balagang Kamu Suruh Si Riki Untuk Membeka Kalau Kamu Berani Ya Saya Kan Punya Ajudan Yang Mulia Saya Harus Bisa Memanfaatkan Mereka Untuk Membackup Saya Dalam Hal Tertentu Yang Mulia Baik Karena Kondisi Ini Juga Pasti Kita Tidak Tahu Seperti Apa Nanti Terjadi Ibarat Mau Berperang Ya Gitu Ya Kalau Berperang Tidak Nah Terus Pada Pada Saat Itu Kan Josua Dibawah Ya Terus PC Itu Di kamar Lantai Tiga Pembicaraan Muli Dengan Siriki Didengar Enggak Sama PC Waktu Itu Sudah Masuk Ke Kamar Yang Enggak Ngapai Diri Kamar Saya Tidak Tahu Yang Tidak Tahu Ya Baik Kita Ke Apa Ini Duren Tiga TKP Lihat Kesini Lihat TKP Lantai Satu Itu Kan Lantai Satu Yang Tadi Kamu Ilang Bahwa Saya Tidak Menyuruh Menembak Tapi Menyuruh Hajar Kan Begitu Demikian Waktu Kamu Bilang Hajar Kamu Sadar Enggak Bahwa Si Eliezer Pegang Pistol Saya Sadar Kamu Sadar Enggak Kalau Pistol Itu Sudah Berisi Peluru Kalau Isi Atau Tidak Saya Belum Tahu Itu Senjata Asli Dia Informasinya Seperti Itu Baik Nah Maksudmu Menyatakan Hajar Dengan Pistol Di Tangan Yang Kamu Suruh Itu Maksudnya Apa Sebenarnya Jelaskan Dulu Waktu Itu Richard Belum Memegang Senjata Yang Mulia Begitu Saya Perintah Hajar Kemudian Baru Dia Mencabut Senjatanya Kemudian Mengokang Dan Menembak Ke Joshua Baik Kurang Ini Kurang Apa Lagi Kurang Jelas Jawabannya Coba Perhatikan Pertanyaan Pak Hakim Waktu Saudara Atau Kamu Menyuruh Hajar Kan Kamu Tahu Bahwa Dia Itu Megang Pistol Ya Kan Ya Ya Maksud Maksud Menyuruh 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 Itu Apa Sobat Hanya Untuk Memukul Pakai Pistol Atau Meninjuk Atau Menendang Hajarnya Istilahnya Menjuruh Kemarin Pada Saat Itu Saya Dalam Keadaan Emosi Memerintahkan Hajar Kalau Kemudian Dia Melakukan Penembakan Saya Sudah Sampaikan Bahwa Saya Tidak Lari Dari Tanggung Jawab Itu Yang Mulia Baik Kami Akan Menghukum Orang Kalau Dia Bersalah Sesuai Dengan Porsinya Makanya Pak Hakim Bertanya Sampai Kesitu Itu Demikian Yang Mulia Terus Waktu Kamu Perintah Hajar Berapa Kali Kamu Perintahkan Hajar Kamu Hajar 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 Itu Hajar Sambil Membentak Atau Gimana Memaksa Atau Gimana Yang Pasti Kalau Kondisi Marah Pasti Membentak Pasti Membentak Kalau Misalnya Ini Seandainya Ya Kalau Seandainya Si Eliezer Tidak Nembak Apa Yang Kamu Lakukan Mungkin Tidak Akan Terjadi Penembakan Itu Yang Mulia Mungkin Saya Akan Melakukan Langkah Lain Apa Itu Memproses Yang Bersangkutan Karena Saya Sudah Konfirmasi Bahwa Saya Harus Memproses Yang Bersangkutan Memproses Yang Bersangkutan Ya Nah Pada Saat Memerintah Menghajar Saya Itu Kan Di TKP Ada Empat Ya Di Hasil Lain Joshua Dengan Saya Di Kamar Yang Tidak Menunggu Ya Empat Termasuk Joshua Ya Empat Yang Baik Saya Sudah Terjadi Penembakan Kamu Ada Lihat Siapa Si Ricky Saya Sudah Tidak Perhatikan Yang Jelas Di Awal Masuk Itu Di Belakang Saya Yang Udah Kalau Kuat Juga Di Belakang Saya Kuat Di Belakang Saya Juga Ada Kamu Lihat Dia Kalau Si Riki Enggak Jelas Masuk Saya Masih Lihat Masuk Tapi Sesudah Penembakan Masuk Dia Dimasuk Di Ruang Enggak Maksudnya Sesudah Penembakan Yang Saya Tanya Masih Masih Si Riki Masih Ada Masih Saya Lihat Si Kuat Masih Ada Masih Ada Ya Waktu Si Eliezer Menembak Ya Itu Pastikan Dulu Ya Si Kuat Melihat Atau Enggak Harusnya Melihat Harusnya Melihat Kalau Si Harusnya Juga Melihat Harusnya Melihat Karena Alasannya Harusnya Itu Gimana Kenapa Menyimpulkan Begitu Karena Ini Ruangannya Kecil Ruangannya Sempit Sempit Kalau Kamu Sendiri Lihat Dia Menembak Lihat Yang Mulia Terus Habis Itu Menurut Keterangan Tadi Kan Menembak Ke Dinding Saya Menembak Ke Dinding Kamu Lihat Dinding Yang Kamu Tembak Itu Saya Lihat Di Atas Kedepan Terus Ke Belakang Kalau Ada Tempakan Begitu Kedengar Enggak Sampai Ke Kamar Kamarnya BC Harusnya Kedengar Harusnya Kedengar BC Di Kamar Kan Ngapai Diri Kamar Kan Kegiatan Itu Kan Mereka Akan Isolasi Yang Mulia Di Kamar Kamar Sesudah Penembakan Itu Kan Suaranya Kencang Gimana Suaranya Kalau Ruang Tertutup Pasti Kencang Mana Lebih Kencang Dari Suara Mercon Kalau Dalam Ruangan Hampir Sama Kedengaran Jelas Ke Kamar Ada Enggak Keluar BC Sudah Terjadi Penembakan Itu Misalnya Atau Biasa Biasa Tetap Di Kamar Saya Masuk Kedalam Kamar Tidak Pertanyaan Saya Tidak Keluar Kamar Itu Saja Jangan Apa Namanya Jangan Jangan Diulang Jawaban Seperti Itu Artinya Sama Yang Saya Tanya Ada Enggak BC Keluar Tidak Yang Boleh Tidak BC Itu Terkejut Apa Enggak Waktu Saya Jemput Kondisinya Terkejut Nangis Nangis Yang Tutup Telinga Nangis Karena Suara Tembakan Atau Nangis Karena Apa Dia Saya Tidak Tau Yang Boleh Ditanyakan Ke Istri Saya Ada Ada Dia Bertanya Ini Kenapa Begini Pak Ada Dibilang Itu Suara Apa Itu Ada Suara Apa Itu Hanya Menyampaikan Ada Apa Ya Sudah Kamu Diam Aja Kita Keluar Ayo Kita Keluar Waktu Ngajak Keluar Itu Gimana Saya Peluk Yang Bersangkutan Maksud Peluk Gimana Coba Coba Karena Dia Di Kiri Saya Tutup Biar Tidak Melihat Kondisi Rumah Yang Berantakan Yang Kamu Waktu Memeluk Atau Memeluk Itu Matanya Ke Dadang Atau Bebas Saya Tundukkan Kepalanya Untuk Keluar Yang Kamu Lewati Maya Hijos Dua Tidak Jadi Menyamping Samping TV Kemarin Sudah Dicek Samping TV Kemudian Lewat Dapur Bersih Tidak 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 Tidak